Intro Sebuah pesta ulang tahun digelar Uyakuya dan Astrid sang istri sekaligus menandai hari jadi anak keduanya, Sydney Agusto Putra Utama alias Nino yang ke-10. Bukan sembarang pesta, lantaran acara yang digelar di sebuah tempat di bilangan Jakarta Selatan itu menyuguhkan sejumlah makanan, sekaligus memanjakan lidah para tamu undangan yang hadir. Deretan kuliner khas mulai dari dalam dan luar negeri seperti nasi lewat, martabak hingga sushi menjadi pemandangan unik di acara ulang tahun Nino. Menariknya lagi, Uyakuya sengaja menyuguhkan menu spesial, yakni makanan yang ia ciptakan dari racikan tangannya sendiri. Ya, halo pemirsa dan kita hari ini ada ulang tahun Nino, ada acara ulang tahun Nino yang ke-10, dirayain sama temen-temennya Nino, temen bapaknya juga, dan ini pertama kali Nino dirayain ulang tahun sama temen-temennya. Konsepnya Nino gak berkonsep, karena dia gak mau dikonsepin aneh-aneh, dia gak mau tematik, dibeda sama kakaknya kan maunya tematik, kalau dia gak mau, dia maunya, pokoknya gak boleh ada balon, gak boleh ada tema-tema, udah biasa aja katanya. Pokoknya makanannya enak aja, jadi kita sengaja justru disini kuliner party aja, bikin games, gamesnya juga dia gak mau anak-anak, gak mau yang games anak-anak. Terus, jadi cuman kita makanan-makanan yang paling enak di Jakarta, kita datangin disini. Ini nasi liwut ke Prabon, ini nomor 1 di Jakarta, ini paling enak. Jadi kita sengaja, kan biasanya kalau orang-orang makannya banyak gitu kan, maksudnya dari satu tempat, ini gak kita nasi liwut sendiri, ini sendiri, karena nasi liwut karena favorit Nino. Nino sama cinta favoritnya makan nasi liwut. Jadi ya, kita datangin, pokoknya paling enak, aku searching-searching, nanya-nanya, paling enak ini, nasi liwut ke Prabon. Ludes ya, jadi yang tadi matabak red velvet itu emang kayaknya menarik perhatian orang gitu kan. Ludes, ini sekarang lagi dibuat lagi. Tapi ini hari bisnis kita bakal keluarin matabak telur, ini juga kreasi sendiri. Coba kita akan lihat, ludes gak matabak telur. Beragam makanan yang tersaji ditambah dengan kehadiran sederet selebritis Papanatas Tanah Air, memang menjadi warna tersendiri di perayaan ulang tahun Nino. Rafi Ahmad bahkan datang tanpa tangan kosong, melainkan membawa sebuah kado sesuai dengan permintaan Nino. Lantas kado spesial apa saja yang diterima Nino dari rekan-rekan Uya di dunia hiburan. Seperti apa pula proses tiup lilin yang dilakukan Nino di antara orang-orang tercintanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Berkomba. Wih! Taran Nino lagi ngumpulin ini, eksep figur semuanya. Ya udah, aku pasti nanti. Berkomba. Eh, Nino. Kakaknya. Ya, ada kate singkat. Ya, ada kate singkat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.